PELATIH TIMNAS INDONESIA Sintai Yong kemungkinan akan menggunakan formasi berbeda padahal kedua FIFA Match Day antara Indonesia versus Burundi di Stadion Patriot Chandra Baga Selasa, 28 Maret 2023 Hal tersebut disampaikan Back Indonesia Jordi Amat usai menjalani latihan di Stadion Jakarta International Stadium Kami berlatih formasi baru pada hari ini dengan sejumlah perubahan dengan salah satu formasi yang siap dimainkan Kita lihat saja mana yang akan dipilih pelatih pada besok kata Jordi Amat Diketahui pada pertemuan pertama Sabtu 25 Maret Indonesia tampil dengan formasi 3-4-3 Jordi, Lekan Bagot dan Rizky Rido tampil sebagai starter dan tidak tergantikan hingga akhir laga Penampilan trio Jordi, Lekan dan Rido cukup solid di sepanjang laga meski sempat kebobolan di babak kedua Sementara seluruh gol kemenangan Indonesia tercipta di babak pertama melalui aksi Akob Sayuri, Dendi Sulistiawan dan Rizky Rido Jordi berharap Indonesia tak lagi kecolongan di laga kedua lawan Burundi Namun ia menegaskan bahwa hal itu hanya dapat terwujud berkat kerja keras semua pemain Diketahui Indonesia akan kembali menghadapi Burundi di lokasi yang sama pada selasa hari ini 28 Maret 2023 Pertemuan kedua akan menjadi ujian lebih berat karena Burundi bakal memainkan sederet pemain bintang yang disimpan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!